Aku mencintai Wilma Aku punya hadiah buat kamu Apa? Buka aja Panjang usiaku Aku menginginkanmu Lebih dari apapun Meski tak seindah yang kau mau Tak sesempurna cinta Teng, neng, angkosa, neng Neng Angkosa, neng Ma? 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 Teng, neng Masih tinggal tuh buka tuh Band Sanyang Bang! bang! Kini bang! Kini bang! selamat menikmati selamat menikmati ya ampun kamu udah gini banget jadi keliatan dewasa deh masa sih perasaan dari umur 10 tahun sampe sekarang ya begini-begini aja ya pak ya kamu udah berpacar ya enggak anakku pergi nih siapa sih cowok yang mau nih loh kamu jangan ngomong seperti itu malah kamu bikin malu Wilman saja tenang aja Kak Anet tuh gak bakal biarin kamu jomblo sumir hidup kok cantik nih Tante anaknya cukup lebih cantik udah lah pak ini yang seratus kali mamu ngomong kayak gini dan pastinya bukan untuk yang terakhir kalinya pokoknya kamu harus sering-sering pasang senyum terus kalian aja kamu kasih liat tuh gigi-gigi kamu tuh yang bagus itu kali aja kamu bisa jadi model odol nah terus kalau kamera ke arah mana kamu kejar terus ya kan kamu bisa bayangin gak berapa juta orang yang akan nonton acara pop show kamu itu pop show ma bisa gak sekali-sekali ngebahas topik lain selain debut aku yaudah terus gimana diantara anak-anak temen-temen mama yang kemarin itu ada gak yang kamu suka mereka itu cantik-cantik dan mereka itu kaya-kaya tau gak sen tapi buat jawab pertanyaan mama enggak lagi mama tau kan aku kalau ngeliat cewek ya karena hatinya bukan karena penampilan fisika doang tuh kan bener dia emang beda daripada cowok-cowok lain lagi ngelamunin gua ya aku aja deh Wil sebenernya lu udah lama kan juga sama gua ya kan apa aja gak tuh hmm hmm gua balikin eh sotera lo yang tadi cakep banget Wil bakal lama gak jadi sini tau eh kok jawabnya gitu sih ya karena dia kesini itu pengen jadi kita film jadi kayaknya dia ngapain waktu buat urusan asmara dan menurut gua sih dia gak bakalan suka sama lo karena lo tuh gendutan jangan salah lo jaman sekarang tuh cewek caranya montok-montok kayak gua atau jangan-jangan lo cemburu ya karena dia lebih jeksi lebih cantik dan lebih dewasa daripada lo ya kan heee 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 oiya yang kamu bilang lo harus ke supermarket lebem abis Nah selamat menikmati kiri-kiri bang eh nek silahkan duduk nek kamu? saya gak usah gak apa-apa saya udah bisa berdiri kok gak mau dudukan, gak mau dudukan eh jangan turun aja kita gak mungkin bersatu kamu seharusnya tahu itu lagi pula sepupu aku tuh udah lama suka sama kamu kenapa sih kamu gak milih dia aja ah gak seru nih gue butuh lawan main yang lebih real gitu nah ini dia iya iya kamu sini sini gila mas hajir bu ah! hajir pasti kamu sedang jatuh cinta ya panggil saja mama Zara mama Zara? bisa lihat tangan kamu boleh? Bisa? Kenapa, Nek? Ada masalah? Sepertinya... Kamu harus sering pakai lotion. Sebentar lagi kamu mau ulang tahun ya. Usia 18. Usia yang sangat istimewa buat seorang gadis. Konon permohonan kita bisa terkabul. Kalau diucapin tepat pukul 12 malam. Pas ulang tahun ke-18. Nah... Sekarang tunggu apa lagi? Semuanya tinggal masalah waktu. Sebelum kamu dipertemukan dengan laki-laki yang kamu idam-idamkan selama ini. Ingat. Kesempatan ini hanya sekali seumur hidup. Ini kartu nama saya. Aku mencintailu. Sekarang... 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 Sekarang lagi ngomong-ngomong siapa sih? Ned... Sejak aku pertama lihat kamu... Aku langsung jatuh cinta. Kamu adalah wanita tercantik yang pernah aku lihat. Please jangan pernah ninggalin aku. Karena aku gak bisa kehilangan kamu. Wilma. Wilma. Konon permohonan kita bisa terkabul kalau di ucapin tepat pukul 12 malam pas ulang tahun ke-18 Ingat, kesempatan ini hanya sekali seumur hidup Wilma mohon supaya Kaseno jadi bisu biar gak bisa ngekompah lagi Selamat ulang tahun uang kaya Terima kasih ya ma Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia Ini idenya Kak Anet loh, dia pengen bikin kejutan buat kamu Makanya kemarin mama minta tolong kamu sekalian belanja Yaudah sekarang kamu tiup lilinnya sambil ucapin permohonan kamu ya Oke, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga Yeay Sekarang Eh, yuk Cikgu deh Aksya udah mau mulai sebentar lagi Kan, pisan terbaru ya, si Seno tekan lo kamu Seno Anak yang nyebeli di tuh Jangan sembarangan menilai orang, lantaran ibunya sering mengutang gue Kemudian kamu tidak suka sama anaknya Siapa tahu dia tampil di TV bisa melunasi utang-utangnya Kalau soal ngutang sih dia bisa bayar pak, dia punya duit Cuman orangnya aja kurang kesadaran untuk bertanggung jawab Sama kaya papa Kerjaan yang lukis terus setiap hari Tapi duitnya gak keliatan Udah mau mulai tuh Ya, ya, ya Mari tumpangnya lagi Omriya, ayo Hi girls, jumpa lagi bersama saya Tuta dalam acara Pop Show Show Seperti biasa selama satu jam kedepan anda semua akan dihibur oleh band-band yang tentunya terkenal Bersama saya Tuta sebagai presenter dan pergelapan Rekan baru saya, presenter baru yaitu Seno Tuta, ambil alih langsung Tuta, ambil covernya sih Tuta, biarin saya dok out frame aja Ya, seperti apa yang ingin disampaikan oleh rekan saya Seno Kali ini kita akan dihibur oleh band-band yang tentunya terkenal yaitu Glenn Bradleyco Tepuk tangannya mana Hehehe, kasian itu anak Keliatannya demam panggung Padahal karirnya baru dimulai Hehehe Ah, tapi waktu semalam dia bantuin Anet reading Dia yakin-yakin aja tuh Reading Hehehe Ini pasti karena ibunya bikin ulah sama orang Makanya anaknya kena sumpah Hehehe Kamu kok seneng banget melihat orang sedang kena musibah Hehehe Hehehe, selamat banget Hehehe What do you wanna do, will you pick up your finger on the record? Kalau gue nggak nyebutin permohonan konyol tadi malam, pasti Kak Seno sekarang nggak akan gagu. Permohonan? Seno gagu? Wil, tenangin dulu dong, oke? Cerita sama gue ada apa sih? Kemarin, kemarin tuh gue ketemu Prama, namanya Mama Zara, dia bilang... Permohonan gue akan tergabul kalau gue ngucapin niat tempat jam 12 malam, pas pada saat lah tahun gue yang ke-18. Terus lo mohon supaya Seno jadi gagu? Ya ampun, konyol banget sih Wil. Paling konyol malah yang pernah gue denger. Terus gimana? Diarin aja deh, biar tuan aku pelajaran. Wis, belagu sih kayak nyokapnya. Gimana sih? Eh Wil, tapi lo yakin nggak kalau dia tuh gagu gara-gara permohonan lo? Bukan karena gugup aja, bisa aja kan? Atau mungkin aja tuh bagian reakting dia. Pak, saya minta tolong sekali aja untuk memberikan kesempatan pada Seno, Pak. Bapak kan lihat sendiri waktu dia screen test, dia benar-benar luar biasa kan, Pak? Screen test dengan tampil secara live di TV adalah dua hal yang sangat berbeda, Bu Nina. Tapi saya jamin, Pak, Seno itu adalah talenta besar, Pak. Yang nggak muncul tuh tiap tahun. Dia tuh bagaikan batu permata. Semakin dia diasah, bakal semakin dia bersinar, Pak. Pokoknya Bapak akan nyesel kalau nyanyain dia. Rating kita saja hari ini dipastikan turun gara-gara kejadian tadi. Pak, saya akan mengerahkan segenap kemampuan saya supaya kejadian tadi nggak terulang lagi. Satu kali lagi, Pak, kesempatan. Cuma itu yang saya minta. Jadi lo mau ngebatalin permohonan lo itu? Penyesalan selalu datang belakangan. Terus gimana cara ngebatalinnya? Ya, Mama Zara pasti tahu caranya. Emang lo tahu si Mama Zara ini tinggal di mana? Secara lo cuma ketemu dia sekali doang. Di bis lagi. Ya, kalau itu gue tahu lah. Secara waktu itu kan dia nggak snob. Kartu namanya? Hah? Dia punya kartu nama segala? Ih, dia punya kartu nama. Eh, Wilma. Kebetulan kamu datang. Kamu bantuin Mama ya. Kocokin telur lagi. Nih. Mama. Sampai yang di kamar Wilma udah dibuang belum? Nanti kamu ngocokin telurnya sampai halus. Aduh, Mama. Please kasih tahu. Ini penting banget. Ini anak kenapa sih? Iya, iya. Sampai Mama buang tuh di tempat sampah luar. Papa! Aduh, Papa! Bukan saya loh yang menyebabkan Dian menangis. Kenapa sih bakar sampah itu nggak nanya-nanya dulu? Lagian kan Mama udah bilang. Jangan suka bakar sampah. Apa? Harus si udara tau? Loh, salahnya sendiri. Kenapa rajin-rajinnya buang sampah orang lain? Hah? Pa, emangnya? Ngu nunggu sampah itu sampai busuk dulu. Baru dibuang? Gitu? Lagian nanya dong. Ini kan barang penting. Kenapa mesti dibuang ke tempat sampah? Sudah, jangan cenging seperti itu. Kamu itu harus terima konsultansinya. Pa, ma, maaf ya. Sudah bikin kalian semua panik. Wilma capek. Sekarang mau istirahat dulu. Hari ini si Wilma kok aneh banget ya? Padahal kan dia lagi ulang tahun. Kok harusnya dicerita dong? Tau tuh. Stres kali abis bikin anak orang gagu. Hah? Siapa yang gagu? Eh. Kayaknya kamu punya cerita ya? Mau bagi gak sama aku? Iya dong. Agres selalu punya cerita seru. Agres gitu loh. Tapi jangan deh. Soalnya biasanya saya minta kompensasi. Oh ya? Emangnya kamu mau kompensasi apa? Pastinya berat. Kak Net gak mungkin sanggup deh. Siapa takut? Eh. Kak. Udah malem. Tuh. Agaknya sih panggil Mama. Balik dulu ya, Kak. Seumur umur Mama gak pernah ngerasa yang malu seperti tadi. Kamu pasti tuh diguna-guna. Mamanya. Mama kan udah bilang sama kamu. Hati-hati kalau bergaul sama orang. Emang sih kamu gak pernah dengerin omongan orang tua. Tidak! 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 Gimana? Sudah mendingan? Sini tutup sama Papa. Sekarang coba cerita sama Papa. Papa ngerti dengan persoalan kamu. Ayo! Sebenarnya aku lagi nyari orang, Pa. Tapi aku gak tau alamatnya, nomor teleponnya, apalagi fotonya. Aku cuma ketemu sekali. Udah sekarang aku punya urusan dan darurat sama nih orang, Pa. Papa ngerti sekarang. Intinya kamu minta dibuatkan sketsa gambar orang itu kan? Iya kan? Ini pasti soal cowok. Iya kan? Sebentar lagi kamu ulang tahun ya. Wah! Hebat banget! Kok bisa tau sih Tante? Loh! Ulang tahun lo kan dua bulan lagi, Zak. Biarin aja. Bentar lagi juga kan. Kamu tau? Permohonan kamu bisa terkabul Kalau di ucapin tepat pukul dua belas malam waktu ultah kamu. Sembilan belas. Usia yang sangat istimewa buat seorang gadis. Sembilan belas? Umur saya 24 tahun. Iya, iya. Maksud saya 24. Nah, akhirnya selesai juga. Sudah. Coba sini, riang dulu. Gimana? Hah? Mirip nggak sama orangnya? Jangan-jangan, nenek-nenek ini dulunya bekas anggota band. Hehehe. Hehehe. Pembani bisa aja. Sudah. Ya? Iya. Hehehe. Jadi lu mau nyusurin semua rute yang lu duga pernah dilalui sama Mbak Zara? Iya. Hah, gila lu ya. Eh, di Indonesia ada 200 juta penduduk. Di Jakarta aja ada 12 juta orang. Gimana coba? Nyari seorang nenek-nenek hipis diantara segitu banyak orang. Eh, kenapa nggak disini aja? Kan banyak orang nonton TV. Iya sih, tapi kan ini mah punya monisi kesitu. Wilma! Kak Anet, kok bisa di sini? Iya, sekalian aja Kak Anet kesini. Soalnya tadi bis casting. Jangan yuk. Kalau misterku mau ikut, boleh juga kok. Ikut aja Dut. Eh, terserah. Hehehe. 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 Kami telah menganalisa hasil pemeriksaan rongga mulut, pendengaran, dan pernafasan pasien. Sejauh ini kami tidak menemukan adanya kelainan. Kalau nggak ada masalah THT, berarti apa penyebabnya ya dok? Kemungkinan pasien kehilangan suara akibat perasaan cemas yang begitu tinggi pada saat demam panggung. Menurut prediksi dokter, kira-kira anak saya bisa sembuh nggak dalam minggu-minggu ini? Saya tidak dapat bisa prediksi kapan, tapi saya menganjurkan agar pasien mau ketemu dengan psikiater. Dokter pikir anak saya gila apa? Sampai harus ke psikiater segala? Ibu jangan merasa sangka buruk dulu. Saya hanya coba memberikan solusi. Terima kasih. Kayaknya kalian tuh keduaan mulu ya. Jangan salah sangka, Kak Net. Aku tuh ngemenin milima kesini cuma karena milima nggak ada teman lain selain aku. Enaknya makan apa ya? Masakan Indonesia, Jepang atau Barat? Yaudah, makan disini aja lah. Masak bodoh, kamu suka apa nggak? Jepang atau Barat? Teno! Sini! Eh, kembali kita nonton acara kamu loh. Zoom rektin kamu tuh keren banget waktu kamu nggak bisa ngomong. Sampai semua orang pada heboh. Hah? Jadi itu beneran? Aduh, darling. Senengnya punya teman-teman baru. Tapi kamu jangan ganggu acara mereka dong. Yuk! Eh, nggak apa-apa kok tante. Yaudah, nanti kamu kalau cari mama, mama di sana ya. Bener, nyokap lo nggak apa-apa. Duduk sendirian. Eh, kenalin. Ini Agres. Halo? Halo, Gres. Sini. Sampai gue, Wilma. Wilma. Eh, itu kan pembawa acara pop show yang tiba-tiba gagap itu. Kasian nih. Kayaknya dia bakal nggak pernah dipakai lagi deh. Kasian banget. Iya tuh. Ya, nggak apa-apa. Cuekin aja. Mereka tuh nggak tau nggak apa-apa. Eh, kau mana? Oh, kau... Weseh, bentar ya. Bentar, weseh. Keduaan. Aku mencintai mu Setelur seharu Terus! Peran apa sakitnya? Tuh kan, Kasino beneran kagu. Kita harus cepatnya nolongin dia. Iya, iya. Sekarang gue percaya. Tapi, gimana ceritanya sih si Seno bisa sampai masuk promen ulang tahun lu? Iya, itu karena... Karena... Suaranya Kasino tuh cempreng banget. Jadi kalo dia nyanyi atur yang kencang-kencang ngedengerannya sampe kamar gue. Kan gue jadi nggak kosen belajar. Oh, gitu. Emang sih suaranya nggak enak. Eh, tapi kalo gue jadi lu, mendingan gue maukan sesuatu yang lebih bermutu. Misalnya PS3 kek, Epo touchscreen atau... Eh, gimana sih? Ah, gue tau. Gimana kalo kita minta tolong si Seno supaya nyariin Mama Zara? Dia kan banyak-banyak hal di TV. Eh, gimana sih lo? Ini semua kan gara-gara gue masa sekarang minta tolongnya sama dia? Mana mungkin? Terserah lo. Kalo mau dia sembuh, terus minta tolong sama dia. Atau lo gengsi nggak mau minta tolong, terus dia bakal gagu seumur hidup. Ayo. Ini sih tante. Eh, Kak Seno, aku... Eh, tadi udah mau ngomong apa sama Seno? Ini aku lagi nyari orang. Tepatnya seorang nenek-nenek hipis. Aduh. Maksudnya... Nenek-nenek aja. Pokoknya, tolong liat. Ini nenek-nenek miris deh. Iya. Sebenernya... Aku sih udah lama kenal sama nenek ini. Karena hidupnya sebatangkara. Makanya aku kasihan sama dia. Jadi, kadang-kadang aku suka ngebantuin di rumahnya. Ngeberes-beresin rumah. Bawain makanan. Eh, tapi... Beberapa hari yang lalu pas aku ke rumahnya... Dia nggak ada. Pas aku tanya ketangannya juga... Mereka nggak ada yang pada tau. Katanya sih, dia udah hilang berhari-hari. Wilma takut kalo nenek ini jadi korban kejahatan. Soalnya kan, sekarang lagi heboh kasus pembunuhan berantai. Wah, tapi kasus yang lagi heboh itu kan korbannya kebanyakan cowok-cowok muda. Ya, bisa aja kan nenek-nenek. Tapi nenek-nenek ini nggak ada hubungannya sama Seno kan? Berjanda? Kok pada tegang sih? Ya, jadi gitu. Aku lagi ingin nyerin dia. Ya, aku pikir sih. Kalo di-sharingi TV mungkin bisa. Aku punya kenalan. Aku bisa bantu. Hah? Beneran nggak Seno? Maaf. Dua mayat ditemukan di daerah Kemayoran. Diduga masih berhubungan dengan kasus tersangka pembunuhan Bias. Berita selengkapnya setelah jeda berikut. Tetap di Ciduk. Ini sebenernya pertama kali aku ngomong di depan kamera. Aku takut, Kak. Kalo nanti nggak bisa ngomong. Aku jadi Seno sih nemenin dia. Ini kan ide gue. Kira-kira gimana ya reaksinya Seno kalo dia tau Wilma yang bikin dia nggak bisa ngomong? Silahkan Mas. Mau diramal? Boleh. Kira-kira... Apa yang bisa saya bawa pulang hari ini ya? Uang tebusan... Atau barang berharga? Ini udah kesekian kalinya saya datang kesini. Mas ini ada-ada saja. Nggak dua-duanya Mas. Ibu mau mempermainkan saya. Bukan begitu Mas. Kasih saya waktu satu minggu lagi. Bisnis saya lagi mandek. Dari berbulan-bulan itu saja yang diomongin. Untuk peringatan awal, saya bawa TV Anda. Jangan. Jangan TV saya yang diangkut Mas. Nanti saya nggak bisa nonton infotainment. Make up, make up. Cek, cek. Cek, cek. Oke, terima kasih. Oke, satu, dua. Ya, dalam segmen orang hilang kali ini, kami mendatangkan kerabat korban. Wilma dan Seno. Mbak Wilma, bisa Anda jelaskan secara singkat kapan tepatnya Mama Zara hilang? Kok Seno ada di sana sih? Kok ada Seno di kamar? Menurut tetangga-tetangganya, dia sudah hilang dari beberapa hari yang lalu. Padahal menurut mereka, Mama Zara lebih banyak diam di rumah. Seno! Baik, sekarang menurut Mas Seno, atas dasar apa Anda menduga Mama Zara merupakan korban mutilasi? Eh, sebenarnya kita belum sampai menduga. Kita cuma khawatir aja kalau orang sebaik dia menjadi korban kejahatan. Soalnya kan belakangan ini banyak sekali cerita tentang pembunuhan. Pak! Jangan! Barang! Barang! Bapak saya jangan ada di ambil! Bapak性! Bapak jangan ada di ambil pak! Bapak! Jangan! Bapak, jangan! Mereka nama timur saya! Tolong hubungi saya di 0856-792-8484. Terima kasih, Wilma dan Seno, atas kehadirannya di studio kami. Baik, pemirsa, selanjutnya data pencarian kriminal. Jangan, Pak! Lepasin, saya! Jangan! Pak, jangan! Lepasin! Bapak, jangan, Pak! Lepasin, saya! Lepasin! Catatan kriminal! Dicari lima ekor kucing persia, masing-masing serilai 3 juta rupiah. Terakhir terlihat beberapa jam yang lalu, di jalan misi nomor 13. Hah? Halo, ya! Halo! Oh, ya! Kenapa, kenapa? Enggak, ini ada... Sama aku yang SMS-in. Masa lagi kemarin. Bentar, ya! Ditunggu di jalan mistik nomor 13. Minimal bawah satu orang teman. Langsung ada hasilnya, nih! Gimana? Mau langsung ke sana, nggak? Wil! Wil! Mau langsung ke sana, nggak sekarang? Orang! Ayo, ayo! Ayo, ayo! Awas banget banget sih! Ayo, buruk! Wil! Wil! Mau kemana? Ambil! Saya sudah menduga kamu pasti datang ke sini, Wilma. Silahkan, Dokter. Kau cuma satu orang saja yang kamu ajak kesini Kok kayaknya kaget Bukannya kalau Pramal harus udah tau ya Emang kenapa Orang gak boleh berharap lebih Cepat katakan Ada apa kalian tiba-tiba mencari saya Mama Zara Waktu Waktu itu kan Aku pernah ngucapin permohonan Permohonan jahat Dan akhirnya permohonan itu terkabul Tapi aku nyesel Mama Zara Dan sekarang Aku mau permohonan itu dibatalin Mau membatalin permohonan Itu mustahil Mustahil Dut Padahal kan usaha kita udah sampai sejauh ini Bapak ternyata semuanya sia-sia Kita pulang aja yuk Tunggu 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 Bukan Mama Zara kalau gampang menyerah Semuanya bisa diatur dan mungkin saja terjadi Mungkin dengan cara yang lain Aku mencintai Setulus hatiku Emang Bagus ya Berani-beraninya ya kamu bohongin Mama Dan sejak kapan kamu berteman sama anak sebelah itu Mama kan udah ingatin kamu berkali-kali Hati-hati untuk memilih teman Bisa-bisanya lagi sampai nongol di acara ciduk segala Bayangin di program acara kriminal Nggak terintas apa di otak kamu itu Hah? Nanti efeknya apa buat reputasi kamu? Oke kalau begitu cara kamu Awas ya Pokoknya Besok jangan ada kamu kabur-kabur lagi Seharian kamu besok di rumah untuk terapi Dengar itu Seno Aku mencintaimu Setulus hatiku Apaan sih tuh? Aku menyayangimu Dengan sepenuh jiwaku Kaseno Aku menasihimu Sepanjang usyaku Aku menginginkanmu Wah Kayaknya cinta udah mulai bersemi nih Ada apa, Mil? Hah? Kenapa? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa Apa? Tadi Papa dengar kamu teriak, kenapa? Iya, tadi aku cuma kaget aja ada kecolak Makanya jendela harus ditutup Sudah selesai istirahat lagi Ya? Tidak 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 apa-apa Dengan sepenuh jiwaku Halo Nada FM listeners Baru aja nih saya terima SMS yang masuk Kali ini dari Seno di Kompleks Pelangi Indah Dia minta diputerin lagu Yang katanya lagu ini spesial di request buat Wilma Tetangganya yang lagi susah tidur Waduh Wilma Tetangga kamu ternyata kayak juga ya Oke deh listeners Langsung aja kita dengarkan request dari Seno Terima kasih telah menonton Meski tak seindah yang kau mau Tak sesempurna cinta yang semastinya Namun aku mencintaimu Sungguh mencintaimu Meski tak seindah yang kau mau Baik Ada tiga titik organ yang harus dibebaskan dari permohonan negatif yang pernah kamu buat Supaya tetangga kamu itu bisa sembuh Pertama Saluran pernafasan Kemudian Tenggorokan dan pendengaran Ketiga-tiganya saling berhubungan Kalau salah satu gagal Semuanya bisa gagal Karena itu harus dikerjakan sampai tuntas Ngerti kamu Nah Sebagai langkah awal Kamu harus letakkan ini Di bawah sarung bantalnya Jimat ini Berisi Wewangian Yang akan membantu Melegakan rongga pernafasannya Bia 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 Besok Habis bulan setelah nyaran Jadi nanti kak Anet yang jemput Habis kak Anet casting Nih nih Rambut kamu tuh loh Kasian muka manis kayak gini Ketutupan melaponi ya Aduh Sorry kak Kalau besok Aku udah janji sama orang Oh Eh Kantongnya lucu banget Eh Jadi pegang-peg ya Maaf ya kak Aku Iya Yaudah Kita keselamatan lain kali aja ya Iya Yaudah Si Kuk 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 Wah, keren banget. Ya ampun, ternyata agak Seno juga suka baca gigimian. Seno, Seno, kamu dengerin mama dulu. Mama lakuin ini semua demi kebaikan kamu, tau nggak? Ya ampun, masuk bala. Ya ampun, masuk bala. Ya ampun, masuk bala. Wilma! Wil! Wilma! Wilma! Aduh, cepet banget sih larinya. Payah nih, masa baru lari segitu aja Mr. Cole dari capen? Kanet! Kamu lagi sibuk nggak? Kamu lagi kanet yuk. Hah? Kemana? Aku tuh lagi butuh pencerahan. Kamu tau tempat ramal yang bagus nggak? Tempat ramal. Jadi, aku harus nyampurin ini ke dalam minumannya. Hmm, berarti aku harus ngajak dia ke rumah dong biar gampang nyampurin ke minumannya. Ramuan ini harus kamu masukkan ke dalammu favoritnya. Jadi, maksudnya aku harus nyelinap lagi ke rumahnya? Hah? Mana mungkin? Kemarin aja udah ambil ketahuan. Pusing-pusing amat sih kamu. Lewat pintu biasa aja. Emang kenapa? Makanya jangan kebanyakan nonton film action tau. Tapi itu juga mana mungkin? Namanya gala. Hei Non, nggak ada yang bilang usaha kamu itu tanpa pengorbanan. Ingat, proses penjemuhan dia nggak bisa berhasil kalau salah satu syarat itu gagal. Ramuan ini penting buat membebaskan tenggorokan dia dari hasil negatif permohonan kamu. Ini jauh, Gres. Sekarang lagi nyampe, Kak. Gres, Gres, Gres. Cepetan, itu, itu si. Dudukkan itu tempatnya, Kak. Ayo. Bukan dia ini tempat nana-nana yang heboh dicari si Wilma, ya? Bukan, Kak. Kalau itu nenek hipis. Kalau yang ini, nenek gypsy. Silahkan, silahkan. Mau diramal nasibnya, Mbah? Atau mau sekedar belanja? Lagi diskon 20% lho. Mau lihat-lihat dulu, Bu. Eh, panggil saya Mama Zara. Oh iya, Mama Zara. Udah nggak bareng sama pacarnya, Mas. Padahal baru juga dari sini dia. Jangan ngomongin Wilma depan dia, Mama. Udah putus, Tak. Ini apa, Mama Zara? Itu jimat buat orang yang sedang jatuh cinta. Jatuh cinta? Jangan-jangan Wilma mau melet Seno. Jangan-jangan Wilma mau melet Seno. Eh, Kak Zeno? Zeno, kamu ngapain di sini? Kamu kan seharusnya sama Ki Wongso? Mi sibuk. Aki pamit dulu. Kok cepet banget sih selesainya, Ki? Udah lanjutin lagi, Ki? Sudah 2 jam, Bu. Kalau nambah, ibu berarti kena jazz over time, Bu. Mi sibuk. Ini pasti mau favoritnya ke Seno. Semuanya sama aja. Semuanya sama aja. Kak Seno punya muka sayangan ya? Terus sekarang ada di mana? Hah? Udah pecah. Tapi, seanggaknya pasti Kak Seno punya muka yang biasa dipakai. Ini? Tak apaan sih tuh anak? Buang-buang waktu si Seno aja. Cuma mau nanyain muka yang biasa dipakai segala. Kak, maaf ya. Ya udah, biar aku bantuin Kakak bikin minuman ya. Eh Kak, ga usah biar aku aja yang bawain. Aduh, gak usah repot-repot dari... Tuh, mamah kamu udah teriak-teriak nyuruh kamu pulang. Nih, jangan sampai mamah kamu nungguin kamu lebih lama lagi. Kamu tau kan kalau mamah kamu lagi marah kayak gimana? Hah? Yaudah, kamu lulus terus nanti kamu ketemu pintu keluar, ya? Iya, mesti tambah. Iya, 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 iya. Nanti siapa? Anak sebelah. Udah pulang. Mamahnya teriak-teriak suruh dia pulang. Saking buru-burunya tuh dia tuh. Sampai gak pamit. Pasopan. Kamu macem apaan tuh kayak gitu? Eh, Seno! Seno! Botolnya lucu banget. Apaan nih? Marfo bentuk baru. Balikin, Kak! Ini dari Mama Zara, kan? Kak! Kakak tau apa soal itu? Oh, Kakak tuh tau lebih dari yang kamu pikir. Wilma, Kakak tau kamu tuh suka sama Seno dari dulu. Tapi bukan kayak gini caranya. Kak! Aku minta bantu Mama Zara cuma penyembuhin Kak Seno! Apa urusannya Kakak sih? Ah, aku tau. Sebenernya Kakak suka kan sama Kak Seno. Terserah deh. Kamu mau mikir apa soal Kak Anet? Tapi asal kamu tau ya, suara Seno tuh hilang karena stres. Bukan karena permohonan kamu. Tau udah dimana suara permohonan? Tau. 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 Tau! Tau. Wah, apa ini gila? Buat Tengiksir. Pasti nih spraynya harus diganti nih. Aduh, spray total banget sih. Apa aneh Mama Zara? Sepenuh jiwaku Aku mengasihimu Sepanjang usyaku Aku menginginkanmu Lebih dari apapun Meski tak seindah yang kau mau Tak sesempurna cinta yang semestinya Namun aku mencintaimu Sungguh mencintaimu Aku mencintaimu Setulus hatimu Aku menyayangimu Gak nyangka nasi gorengnya enak juga ya Sepenuh jiwaku Iya, iya, percaya deh Hei Ah, kakak bisa aja nih Eh, tau gak Dulu aku pernah nyangka Kalau kakak itu sombong loh Aku benci sama kakak Ah, itu mana mungkin Karena 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 Oh iya Kalau suara kakak udah muncul lagi Kenapa kakak ngjadi presenter kuliner dan driver aja Kan Kan Secara di kamarnya kakak itu Ada buku-buku masak Cepet Ah Eh Eh Kayaknya Kakak waktu itu pernah bilang deh sama aku Atau Siapa yang pernah bilang ya Aduh Aduh Aku lupa kak Yaudah Terus Kakak apa yang jadi apa dong Karir aku udah berakhir 하a Kayak 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 Selamat malam, Lu. Ada yang bisa saya bantu. Pantesan gelap. Udah malam ya. Iya, iya. Saya hanya mau tanya-tanya tentang jimat ini. Atena! Kak, ada yang ingin aku ngomongin sama kakak. Kak, maaf ya. Sebenarnya kakak jadi kayak gini gara-gara aku. Waktu itu aku pernah ngucapin permohonan supaya... Supaya... Kak Seno jadi gagu. Kak Seno, awas ya! Coba! 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 Aku! Wil! 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 Setidaknya jangan kayak gini, Wil. Kamu ninggalin aku! Wil! Kalian lu ngapain disini? Kamu tuh gak butuh kayak ginian. Kamu cuma butuh sedikit kepercayaan diri aja. Iya, aneh bener, Wil. Kayaknya lu ngadapin masalah sana ini udah berlebihan deh. Justru kalian berdua yang gak bisa ngertiin aku. Kak, emangnya aku gak tau apa. Sejak pertama kali kakak dateng ke rumah aku. Kakak udah teper besorang kan sama Kak Seno? Terus? Cuman karena si gendut ini nasir sama kakak. Bukan berarti kak dia bisa ngebocor nasi aku. Aku gak butuh ya pendapat kalian berdua. Awas! Mama Zara! Aku punya kabar baik nih! Tante? Kak Seno? Kamu bisa lihat sendiri kan? Orang macam apa temen kamu ini? Loh! Kalian sudah saling kenal dong? Wilma! Kita bisa ngomongin ini baik-baik. Aha! Rombongan sirkus ini juga. Bener kan apa kata mama? Mereka ini bersekongkol untuk menjatuhin kamu. Kalian semua tetanggaan ya? Wilma! Jadi selama ini semuanya bohong. Cerita tentang ngebantuin wanita tua. Sampai kamu tau isi kamar aku. Semuanya! Kak! Kak Seno salah paham. Maksud aku tuh... Iya. Aku emang salah sangka. Gua sudah bikin aku keliatan tolol depan semua orang-orang. Ternyata apa yang mama bilang selama ini benar. Kita mesti berhati-hati dalam memilih teman. Yaudah. Mendingan kita konsentrasi aja untuk syuting minggu depan. Yuk! Kak! Dengarin dulu. Dengarin dulu penjelasan aku kak. Eh! Kalian beruntung ya. Kita gak laporin kalian ke polisi. Tapi lain kali kita gak akan mentolerin lagi. Yang mana? Mas Seno? Terus! Tetap lagu. Gua sumpahin. Gak gu tujuh turunan lo. Dengar. Aku benar-benar bodoh ya. Bahagaku. Udah dong. Kita jangan serius ya. Udah ya. Kasih Noah? Kasih Noah? Kasih Noah? Aku mencintaimu setulus hatiku Aku menyayangimu dengan sepenuh jiwaku Aku mengasihimu sepanjang usia ku Aku menginginkanmu lebih dari apapun Meski tak seindah yang kau mau Tak sesempurna cinta yang semestinya Namun aku mencintaimu Sungguh mencintaimu Aku mencintainu Aku mencintainu setulus hatiku Aku menyayangimu Masih belum ada perkembangan dengan seno ya? Cari cowok yang lain aja Yang prospeknya lebih jelas Dan yang punya kepribadian Punya mobil pribadi Rumah pribadi Deposito priba Gak usah manyon gitu dong non Kekek banget sih sama pilihannya Wilma Ada yang Mama Zara ingin jelasin sama kamu Apa? Menurut setia Wilma Kamu harus mengerti Bahwa peramal yang mengkomersilkan keahliannya Pada dasarnya adalah seorang pedagam Dia bakal selalu cari peluang Untuk mendapatkan profit Maksudnya? Kamu ingat Apa yang pernah Mama Zara bilang Tentang permohonan yang diucapin Tepat tengah malam Pas ulang tahun kamu ke-18 Iya Sebenarnya itu cuma strategi Pemasaran Mama Zara Dalam menarik calon pelanggan potensial Permohonan itu bisa terkabul Bukan karena tempat Waktu Atau sesajen Tapi permohonan itu bisa terkabul Karena ada kesempatan yang di atas Untuk mewujudkannya Sejauh ini yang Mama Zara lihat Kamu sudah memanfaatkan Kesempatan itu dengan baik Apa yang kamu capai sekarang ini Semua berkat usaha kamu Karena itu Kamu jangan menyerah Kamu tinggal selangkah lagi dari impian kamu Permohonan sejati kamu itu Sebenarnya Senangnya Makan cinta yang datang Begitu tiba-tiba Mungkin tak ada yang terbuka Eh 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 Kamu gak kapok ya Kapan sih orang mau minum juga No 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 Kamu sekarang hati-hati ya Iya Mama Zara Wilma Ayo kita samperin channel di stasiun TV Karena sudah bawain baju ganti kamu kok Yuk Ayo cepat Jangan sampai cowok malang itu nungguin kamu lebih lama lagi Bisa-bisa dia nyesel semua hidup Makasih ya Mama Zara Mama Zara yang terima kasih sama kamu Ayo Ya udah aku pergi dulu ya Daaah Ternyata Mama Zara bisa juga nyampein kata-kata bijak ya Apa aku buka usaha konsultan asmara sekalian ya Ayo masuk duluan aja Nanti karena sawah aja Sampai jumpa ya Iya pak Ayo Apa sih pengen-pengen Ya elah maaf dikit Mbaknya mau kemana Saya mau ke sekudian bawah Gimana Di atas Tapi mbaknya lapor disitu dulu tuh Udah Hehehe 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 Siksa dulu He Terada bomnya lagi Terima kasih Hehehe Gila aku bayang gak silang ternyata tuh cowok salah masuk kamar mandi Dan parahnya lagi tuh cowok ketemu sama cewek jadi kamar mandi Hehehe Gue baru dengar cerita kayak gitu tuh Hehehe 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 Eh si Anet bisa nemuin Seno gak ya Tuh Hehehe 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 Dari dulu sampe sekarang gak pernah berubah Sana Ayo Stand by on set Ayo Hehehe 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 Aku mencintaimu Tuta, 5 seconds, 5, 4, 3 Hai guys, jumpa lagi dalam acara Polo Show Seperti biasa, selama satu jam ke depan Kami berdua akan menemani Anda semua Bersama presenter kesayangan Anda, Tuta Dan saya, Sema Pemirsa Dalam acara ulang tahun station yang ke-18 Maka acara ini akan lebih spesial Karena kita gak cuma nemanin kalian dalam satu jam Tapi dua jam Bukan begitu, Tuta? Ya, betul sekali, Seno Dan untuk live performance kali ini Akan demiriankan oleh Lela on 7, Dewi Sisik, dan 3 di Padangdun Ya, untuk mempersingkat waktu Silahkan menyaksikan Hai, Sen Oh ya, lo tuh ngerasain gak sih dari tadi? Kayaknya, kita berdua tuh klok banget Secara ya, dari tadi Gue merhatiin sutradara tuh selalu aja ngacung jempol buat kita berdua Hai, Seno Lo sibuk banget sih Sen, Pak Kenapa? Tak, Pak Sen, jangan disini dong Gue kan malu Pak, Pak Gue butuh bantuan lo kali ini Gue butuh bantuan lo kali ini Please Hei, lo kenapa? Sabarnya, sayang Pemirsa tak terasa sebentar lagi waktu akan memisahkan kita Hei, tapi jangan kemana-mana dulu Karena setelah ini masih ada satu band lagi yang paling ditutupu sama kalian semua Band ini hadir dengan hits terbaru mereka Hmm, dan kayaknya Hits ini kena banget sama Seno Butuh sekali, Pak Kalau dengan lagu ini gue jadi ingat sama satu cewek yang lebih dekat sama gue Anaknya pemalu habis Dulu saking pemalunya Gue berpikir kalau anak tuh bunyi banget sama gue Tepas udah ngeri kayak gini, rupanya anaknya baik banget Ini orang maunya apa sih? Kemarin gagu Sekarang gak berhenti ngoceh terus Wah, kayaknya nih Ini cewe masih ada hubungan ya, cewe yang tadi Fokus, Seno Fokus Kak, kaya-kaya dia ngomongin siapa ya? Ketau deh Ini mudah aja bukan ibunya Wilma Dimana pun kamu berada Aku minta maaf Atas ucapan aku yang kemarin-kemarin Yang udah ngecewein kamu Padahal kamu sudah baik banget sama aku Aku cuma marah Bingung sama diri aku sendiri Please, Wilma Jangan pernah ninggalin aku Karena aku udah bisa kehilangan kamu Aku mau Kau lah nafasku Juga jantungku Engkaulah hatiku Dan juga jiwaku Aku mau hidup dengamu Aku mau mati pun karena aku Mereka pikir ini ajaran dendek moyangnya apa? Aku mau disisa tu Lu lagi? Ngapain langsung ngambil kelasan itu cewe? Ngejar momen, Bas Kau lah senyumku Kau lah senyumku Juga tawaku Kau lah senyumku Juga bahagian aku Engkaulah terdiri Tempatku bernamu Aku mau hidup dengamu Aku mau mati pun Akhirnya hanya kita lagu juga ya, Pak Iya Aku mau isi sawatku Woi! Gimana nasib saya nih, Mama Sarah? Kapan saya marriednya? Romantis banget ya Kau yang selalu saya Kalau kak Anet mau Aku bisa lebih romantis dari itu Merasakan halnya cinta di hatiku Kau yang menyayangiku Permisi, Maaf Kalau gak salah kamu temennya cewe nya Seno kan? Iya Ah, kenalin Saya Thomas Anet? Gini, tadi secara yang sengaja saya melihat muka kamu lewat monitor Dan kayaknya kamu yang Wow, kamera face banget Aura kamu kayaknya yang Wah, gede deh Kalau dilihat muka kamu nih Tuh kan tulang mukanya sempurna banget Idulnya mancung, matanya gede Iya sih, memang banyak banget yang bilang saya kamera face Nah, justru itu Kebetulan banget nih saya lagi nyari co-host buat acara game sebaru saya Gimana kalau misalnya kamu kira-kira berminat Mau gak kamu screen test di kantor saya di atas sana? Boleh, boleh Mau banget Serius? Serius? Beneran? Iya Sampai lu Sampai lu Oke Yuk Sampai lu Minjau sebentar ya Iya Iya Tanya Kakak, kamu ingin berlaku-laku lagi ya Iya, iya Aku jadi Halo Seno Kenapa? Kenapa? Saya George Lucas Seno Barusan saya melihat penampilan kamu Menarik, spontan dan penuh emosi Terima kasih pak Kebetulan divisi kami sedang mencari presenter untuk travel dan kuliner Kalau kamu berminat, ini kartu nama saya Saya permisi dulu Kak Seno Kabar baik Sen Barusan saya dapat berita Kalau hotline kita kebanjiran telpon dari pemirsa Yang meminta kamu untuk menjadi presenter tetap kita Saya lega pak kalau ternyata acaranya berakhir dengan sukses Tapi saya lebih memilih ngejalani apa yang saya mau Ya, saya lebih berminat memilih travel dan kuliner Kamu menolak tawaran saya? Apa nggak terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan? Justru saya sangat yakin dengan pilihan saya ini pak Ya sudah, kalau kamu sudah benar-benar yakin dengan keputusan kamu Berjumpa atau kalau saya paksa Tapi, hubungi saya Kalau sewaktu-waktu kamu berubah pikiran Oke? Ya Kak Kak Kakak yakin sama keputusan nggak, Kak? Ya, sebenarnya semua ini tergantung sama perempuan yang berpengambil rumah sih Apa dia benar-benar mendukung aku atas pilihan aku ini apa enggak? Ya iyalah, Kak Ada yang? Di mana? Hmm... Jalan-jalan Gimana? Gimana? Yuk Loh? Kok sepi sih? Semua pergi ke mana ya? Setulus hatiku Aku menyayangimu Dengan sepenuh jiwaku Aku mengasihimu Sepanjang usiaku Aku menginginkanmu Lebih Dari apapun Meski tak seindah yang Kau mau Tak sesempurna cinta Yang semestinya Namun aku mencintaimu Sungguh Entengah Kau mau Sulu